Kalau bicara batasan mengejar dunia itu, jangan menjadikan dunia ambisi. Ambisi, aku mau ini, jangan. Jadikan ambisinya akhirat, baru kau kejar dunia untuk akhirat. Kemudian lagi, aku kepingin kaya, aku kepingin punya mobil, aku kepingin dua perusahaan, aku kepingin punya rumah lagi. Oke, silahkan. Tapi satu, ambisinya adalah akhirat. Aku kepingin bikin dua perusahaan, yang satu, wakaf, lillahi ta'ala. Aku ingin buka dua toko, yang satu, 30 persen, lillahi ta'ala. Di situ kita berusaha untuk menjadikan ambisi kita adalah akhirat. Karena kalau tidak, Rasulullah SAW mengatakan, man kanan di dunia, ham. Jadi hamnya, barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia. Ja'alallahu fakrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan matanya.